Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO Narendra Disini adalah bodinya Jetboost 3 SRD Yang menggunakan skannya K4-10 Dan untuk modnya ini berstatus self dari Masang Kasaputra dan juga favorit Madhiawan Untuk liverynya ini buatan dari saya ya Untuk vector dan juga text-text yang lain Dan juga ada bantuan dari Google Terus ada juga yang dari Youtube teman-teman Nah, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, langsung aja kita review ya Untuk di bagian depannya itu seperti ini Di bagian atas ada Jetboost 3 Plus SRD Ini berwarna merah keoranyaan gitu ya Lalu di bawahnya lagi ini ada tulisan Nasmarindra Ini kalau aslinya itu lebih HD ya Namun ini saya downloadnya itu melalui eksportan Pixel Lab Jadi seperti ini ya teman-teman Dan di bagian topi disitu ada bintang Itu saya dapatkan dari Youtube Dan untuk trayek Ponorogo Jakarta Dan juga non-ekonomi itu Fontnya dari Pixel Lab Atau dari foto editor ya Kalau nggak salah Dan di bagian ini Belakangnya logo skannya Disini ada logo dari P.O. Narindra Jadi seperti itu ya Sangat mantap jiwa Dan untuk bagian sampingnya itu seperti ini Disini ada logonya Apa ya Disalahnya itu P.O. nya ya Tulisan Narendra Lalu di atasnya ada logo fasilitasnya Dan di bawahnya ada antar kota-antar provinsi Dan juga untuk di bagian belakang Ada Singobalap dan juga Nasma Holiday Jadi seperti itu ya Dan untuk bagian pintunya Disitu ada NA0015 Karena ini agak ngeblur Jadi kurang begitu kelihatan ya Dan yang paling sulit dari livery ini Itu adalah membuat dari motifnya ini ya Motif kotak Terus ada yang persegi panjang Ini agak sulit ini Yang berwarna biru ini Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini Tuh Ini agak sedikit tricky ya Walaupun simple Namun agak tricky Karena perlu adanya penyesuaian Ini aja masih terlihat sangat kaku ya Untuk livery nya Jadi agak Kadang agak kurang lurus Kadang Rotasinya terlalu miring gitu ya Mungkin seperti itu Jadi kekurangannya mungkin seperti itu ya Lalu untuk bagian belakangnya itu seperti ini Ini untuk fontnya Saya bikin agak lebih besar-besar ya Supaya Lebih apa ya Kelihatan gitu ya Lalu untuk hotline nya seperti ini Dan ada PT nya Di bagian Tengah itu Yang berwarna putih Dan juga ada tulisan Narindra Lalu di bawahnya ada tulisan NA0015 Dan untuk bagian samping kanan Kurang lebih sama ya Jadi Tidak terlalu banyak perubahan Dan untuk bagian Interior nya Kita Cek ya Untuk bagian interior nya itu seperti ini Sudah menggunakan model interior yang terbaru Karena untuk bagian sound nya Nah itu ada Ini ya Ada Speckernya gitu ya Jadi seperti itu teman teman Oke Langsung aja Kita Jalan-jalan Kita Ini ya Test drive Sebentar aja Karena Nanti kita akan Insya Allah Coba di busit versi 404 Ya Karena ini masih Di busit 403 Ya teman teman Karena Ya belum sempat untuk mengupdate ya Katanya itu interior nya lebih Enak gitu ya Bisa goyang-goyang Karena ini kan masih kaku ya Interior nya Yang gerak itu Dari mode nya ya Bukan interior nya Jadi seperti ini Wih Oling teman teman Wih Mantap ya Dan kita Berhenti Di sini aja Sekaligus untuk mengakhiri pada video perjemahan kali ini Dan buat yang tanya Untuk livery nya ini Status nya apa Ini livery nya masih private ya Jadi masih Saya Ini Penggunaan pribadi saja gitu ya Entah nanti Bakalan di share atau tidak Saya Belum tau ya Karena ini juga ada yang Versi free nya ya Untuk yang scania ini Jadi terima kasih yang udah menonton sampai akhir Kurang lebihnya mohon maaf Akhir kata Saya Mabri siap dan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wasiat money Selamat menikmati